Di sisi lain pemirsa, para calon legislatif terpilih pada pemilu 2024 kemarin harus menunggu lebih lama untuk ditetapkan menjadi anggota dewan dikarenakan Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk menundar rapat plenum penetapan para legislator terpilih di seluruh tanah air. Tak terkecuali para anggota DPRD Jeber terpilih yang turut terdampak penundaan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Para calon legislatif terpilih harus menunggu lebih lama untuk ditetapkan menjadi anggota dewan selama 5 tahun ke depan. Hal itu bermula saat KPU RI secara mendadak mengeluarkan edaran untuk menunda rapat plenum penetapan calon anggota dewan terpilih yang sejatinya digelar pada 31 Juli 2024 kemarin di seluruh wilayah tanah air. Dalam edaranya KPU RI meminta waktu 3x24 jam untuk memutuskan kembali perihal tanggal pasti penetapan anggota DPRD yang menang pada pemilu legislatif 2024 kemarin. Hendra Wahyudi, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Jember saat dikonfirmasi di kantornya Jumat Siang menjelaskan pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan penundaan namun diperkirakan masih terdapat dasar-dasar hukum yang perlu diperbaiki sebelum digelarnya rapat pleno anggota dewan terpilih di seluruh Indonesia. Jumat Siang menundaan Namun demikian KPU Jember optimis penundaan ini tidak akan berpengaruh pada tanggal pelantikan anggota DPRD terpilih yang rencananya akan digelar pada 21 Agustus 2024 mendatang. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV Jember, Vicky Mardika 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 Mardika